Pemirsa seorang pria di Polewalimander, Sulawesi Barat, tega mencabuli dan memperkosa anak tirinya sendiri hingga lebih dari 2 tahun lamanya. Bahkan, anak tirinya tersebut masih berusia 8 tahun. Akibat perbuatan beja tersangka, korban kini dirawat oleh keluarga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menjalani penahanan di Mapolres. Kasus pencabulan dan pemerkosaan anak tiri yang viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap Satuan Unit Reskrim Pores Polewalimander. Pelaku berusia 40 tahun ini sebelumnya sempat kabur, melarikan diri ke wilayah Mamuju, usai aksi beja terhadap anak tirinya sendiri diketahui warga. Namun, atas keterangan dari keluarga korban, akhirnya pelaku berhasil dibeku tanpa melakukan perlawanan. Kasus pencabulan dan pemerkosaan ini sendiri terungkap. Setelah korban mengeluh sakit saat buang air kecil, bahkan korban sempat mengalami pendarahan. Akhirnya diketahuilah korban telah dicabuli ayah tirinya sejak tahun 2018 lalu. Motif pelaku dalam melakukan aksi bejatnya adalah akan mengobati korban yang sering mengompol. Ironisnya, pelaku justru mencabuli korban berkali-kali saat rumah dalam keadaan sepi, saat ibu korban yang berprofesi sebagai pedagang atau berjualan di pasar. Korban juga diancam akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut pada orang lain. Selain membekuk pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sejumlah pakaian milik korban. Saat ini korban dirawat oleh kerabatnya, meski kondisinya mulai membaik setelah berkali-kali mengalami pendarahan. Akibat perbuatan bejatnya, pelaku dicerat pasal tentang Undang-Undang Pelindungan Anak serta pencabulan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Poli Wali Mandat, Huser Senal, Ainews, Laporkan.